5 hari pasca kejadian banjir bandang di sungai geladak kembar, warga mulai membuka diri untuk berani mandi di sungai lagi. Tak terkecuali anak-anak usia pra-remaja yang menjadikan sungai sebagai habitat utama di lingkungannya. Siang ini banyak terlihat anak-anak riang gembira bermain air pasca banjir bandang kemarin. Tidak hanya mandi, mereka juga mencari sisa-sisa barang yang masih bisa digunakan, sejenis peralatan rumah tangga. Mario Maulana, seorang anak kelas 5 SD yang mengaku sebenarnya masih cukup trauma ketika hendak mandi di sungai. Ia khawatir tiba-tiba banjir akan datang lagi. Warga sekitar jalan Sumatra sudah cukup lama hidup dengan gemurung sungai, sehingga lingkungan sungai adalah bagian dari hidup mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian kebahagiaan mereka justru ketika tetap bisa tinggal di sana. Bantuan orang tua mengangkat di atas. Masih tetap mandi di sungai enggak? Enggak. Enggak, takut. Enggak, takut. Tidak, aku ada di sini. Enggak, takut.